Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda Kali ini bersama saya Blit Arya Indri berikut informasi yang pertama Dalam upaya melestarikan kekayaan cerita lokal yang kian tergerus zaman Para guru di Kabupaten Kota Waringin Timur dilatih menulis fiksi Kegiatan ini bertujuan untuk menggugah kreativitas para pendidik dalam menuliskan kisah-kisah daerah Pelatihan menulis fiksi tersebut digagas oleh Forum Literasi Kota Waringin Timur Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat Ketua Forum Literasi Kota Waringin Timur, Ros R. Mawati mengatakan Pelatihan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa cerita-cerita lokal tetap hidup dan terus diceritakan Banyak guru termasuk yang berusia lanjut memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah daerah ini Melalui pelatihan yang dimiliki, mereka diharapkan mampu mengolah pengetahuan tersebut menjadi karya tulis yang menarik Kegiatan ini mengundang seorang penulis nopel nasional asal Sampit Yaitu Ahmad Ben Bella sebagai narasumber Dalam kegiatannya, para peserta diajarkan cara menyusun kalimat yang tidak hanya informatif Tetapi juga mengundang rasa penasaran pembaca Termasuk menambahkan unsur emosi agar pembaca merasa seolah-olah berada dalam kisah ditulis Pertama itu opening line atau paragraf pengetah Itu bagaimana kita membuat sebuah paragraf yang mendukah, yang tidak visual Yang bisa membuat pembaca itu betah untuk meneruskan membaca karya kita Yang kedua itu show down, teknik menulis bagaimana untuk melibatkan emosi Pembaca ke dalam cerita kita, dalam karya kita Jadi orang yang membaca itu tanpa dia ada di lokasi Dia bisa melihat, merasakan, bahkan mendengar apa yang dia alami oleh tokoh Pelatihan ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali kisah-kisah yang membentuk identitas masyarakat setempat Melalui pelatihan tersebut, diharapkan cerita-cerita lokal dapat terus dikenang dan dinikmati oleh generasi mendatang Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen untuk segera memenuhi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara Pembayaran akan dilakukan terhadap tunggakan bulan Agustus dan September Keterlambatan pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Sanggul Lumban Gaul menjelaskan Keterlambatan pembayaran TPP disebabkan beberapa faktor Salah satunya, adanya pengelolaan arus kas yang harus menunggu alokasi dari dana pusat serta pendapatan asli daerah Sanggul memastikan, pemerintah daerah akan berupaya melakukan pembayaran setiap bulan sesuai komitmen Di samping itu, keterlambatan pembayaran TPP juga bisa disebabkan oleh adanya ASN yang tidak melengkapi persyaratan administrasi Untuk itu, ASN diimbau agar lebih aktif dan disiplin dalam memenuhi syarat yang telah ditetapkan Pemkap Kota Waringin Timur berkomitmen memastikan hak-hak ASN termasuk TPP tetap terpenuhi ASN diminta bersabar dan berperan aktif dalam proses administrasi Sehingga potensi keterlambatan pembayaran TPP bisa diminimalisir Mas Hud Badarudin, Hayat TV Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki cabang olahraga potensial Jika terus dikembangkan melalui pembinaan intensif terhadap para atlet Maka diakini mampu meraih juara pada ajang olahraga tingkat nasional Belum lama ini, cabang olahraga drum band Kota Waringin Timur Telah membuktikan prestasinya pada pekan olahraga nasional Cabang olahraga itu berhasil meraih satu medali emas Dan menjadi satu-satunya yang diperoleh Kalimantan Tengah Selain drum band, Kota Waringin Timur juga memiliki sejumlah cabang olahraga potensial lainnya Seperti taekwondo, pencak silat, dan balap sepeda Atlet Kota Waringin Timur dari sejumlah cabang olahraga tersebut Juga mewakili Kalimantan Tengah pada pon lalu Meski belum bisa meraih prestasi yang diharapkan Staf ahli Bupati Kota Waringin Timur, Wim RK Benung menyebut Perlu pembinaan lebih intens kepada para atlet Maka tidak menutup kemungkinan para atlet bisa meraih juara di tingkat nasional Wim menegaskan, pemerintah kebupaten akan terus mendukung dan memberikan perhatian kepada setiap kegiatan olahraga Sebab diakini, olahraga merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia yang sehat dan berprestasi Potensi kita saya yakin dari berbagai cabang olahraga Ada beberapa cabang olahraga unggulan yang saya yakin bisa bersuara di tingkat nasional Seperti di pekan olahraga nasional kemarin dari Kabupaten Kota Waringin Timur juga Ada beberapa cabang olahraga yang diwakili Dia akan derambin dari kita, tekwondo dari kita, pencaksilat dari kita Kemudian kalau tidak salah, kalak sepeda juga dari kita Nah ini adalah olahraga unggulan yang kami yakin Apabila kita bina terus, tidak mustahil akan bisa berbicara di tingkat pon Dan meraih medali emas untuk provinsi Kalimitan Tengah pada saat Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 di NTB dan NTT yang akan datang Seluruh atlet khususnya pelajar diimbau untuk terus berlatih dengan tekun dan disiplin Serta mengikuti setiap kejuaraan yang digelar guna mengasah mental juara Orang tua juga berperan penting dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada anak Sehingga mereka tumbuh menjadi atlet-atlet berprestasi di masa mendatang Mas Hud Badaruddin, Hayat TV Terima kasih telah menonton! Pemirsa dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia baru-baru ini Membawa berkah bagi pengrajin dan penjual figura foto di Sampit Penjualan figura foto bergambar pemimpin baru mengalami lonjakan yang signifikan Setelah terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka Keduanya resmi dilantik pada 20 Oktober lalu Momen bersejarah ini tidak hanya mengundang euforia politik Tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi pengrajin lokal Salah satunya Unang Koswara, seorang pengrajin dan penjual figura foto di Sampit yang mengalami kebanjiran pesanan Unang mengungkapkan bahwa penjualan figura foto bergambar Presiden dan Wakil Presiden Sudah dimulai sekitar sebulan terakhir Ketika itu, para pembeli kebanyakan berasal dari luar kota Sementara bagi masyarakat Sampit, minat membeli figura foto Presiden dan Wakil Presiden baru Terasa setelah Prabowo dan Gibran resmi dilantik Unang menyediakan dua ukuran figura foto Untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp200.000 perpasang Sedangkan ukuran besar dijual Rp300.000 perpasang Kalau habis pelantikan kemarin itu, ya Alhamdulillah seharian kemarin menerima pesanan Terus ganti gambar Kalau dari Presidennya Wakil Presiden saya sudah dua bulan yang lalu sudah disiapkan Dari buah nasawit itu dari sebulan sebelumnya dilantiknya sudah siap Kalau dari dalam kota itu, ya itu kalau sudah dilantik mereka karena merasa dekat Mereka karena dekat, langsungnya setelah dilantik kemarinnya langsungnya Terbulah seharian kemarin Tapi kalau yang di luar kota ini kan karena jauh mereka Kalau harga saya standar aja Harga standar aja Paling satu set itu kalau yang kecil saya jual Rp200.000 ya Rp200.000, kalau yang besar ini kita jual Rp300.000 Yang paling banyak dicari itu yang ukuran berapa Pak? Kecil biasanya Kecil, ukuran kecil Kalau ukuran besar kan itu kantor-kantor aja Unang juga melayani penggantian foto Presiden lama ke yang baru Dengan menggunakan figura lama, foto Presiden dan Wakil Presiden dijual antara Rp2.500.000 hingga Rp10.000.000 per lembar Tingginya permintaan figura foto ini diperkirakan masih berlanjut hingga beberapa hari ke depan Terutama dari kantor-kantor dan sekolah-sekolah di Sampit Yang ingin menghiasi ruang mereka dengan wajah pemimpin baru Mas Hud Badarudin, Hayat TV Sementara itu tim justisi Badan Pendapatan Daerah bersama Satpol PP Menggelar operasi justisi dengan pemasang stiker yang ditujukan sebagai teguran kepada para pemilik sarang burung walet Yang belum memenuhi kewajiban pajak di desa Teluk Pulai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kobar Pada hari Senin 21 Oktober Pemasangan stiker dilakukan tim justisi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Kota Waring Barat Ini dilakukan pada sejumlah gedung walet yang berdiri Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak di daerah tersebut Satu persatu petugas mendatangi bangunan sarang burung walet Kemudian memasang stiker yang berisi keterangan bahwa objek pajak ini belum bayar pajak daerah Ada banyak bangunan sarang burung walet yang hingga kini belum memenuhi kewajibannya Tercatat ada sekitar 200 gedung yang belum membayar pajak bahkan tidak melaporkan keberadaan sarang mereka Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan pajak di sektor ini Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini penerimaan pajak dari sarang burung walet jauh dari target yang diharapkan Sejak Januari hingga Oktober 2024 Bapenda baru mengumpulkan sekitar 390 juta dari target yang ditetapkan sebanyak 2 miliar rupiah Yang berarti baru mencapai 19% dari target Ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi pajak ini mengindikasikan adanya kesenjangan Dalam kepatuhan pajak di kalangan pemilik gedung walet Oleh karena itu pemasangan stiker ini diharapkan dapat memberikan dampak positif Dan meningkatkan kesadaran para pemilik akan kewajiban mereka Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah atau PAD Bapenda Kota Waringin Barat Diri Damayanti Mengatakan bahwa tim justisi telah aktif sejak 7 Oktober Dan akan beroperasi hingga 24 Oktober mendatang Pada hari ini tanggal 21 Oktober 2024 Kita dari Bapenda berserta tim gabungan Dari Satpol PP, Perangkat Desa dan RT itu melaksanakan tim justisi Dimana tim justisi ini dilaksanakan dalam rangka penertiban pajak sarang burung walet Seperti yang kita laksanakan dari tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober Tim kami berada di Tuluk Pulai Disini potensinya sangat besar sekali Perkiraan itu dari perangkat desa itu sekitar kurang lebih 200 bangunan Yang mana pajak sarang burung walet ini sebenarnya potensinya besar Pada tahun 2024 itu anggaran itu sebesar target kita Sebesar 2 miliar namun sampai dengan bulan 10 ini baru tercapai 390 juta atau 19 persen Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah Untuk menegakkan peraturan dan meningkatkan pendapatan asli daerah Dengan langkah ini diharapkan para pemilik sarang burung walet akan lebih proaktif Dalam menyetorkan pajak mereka di masa mendatang Tim Liputan SBTV Ketua DPRDK Bupaten Kota Waringin Barat Mulyadin secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Usia Dini DPRDK pada minggu Kegiatan yang digelar di halaman kantor DPRDKobar Jalan HM Rafi'i ini Diikuti oleh 22 tim dari berbagai daerah Turnamen Sepak Bola Usia Dini U12 Kali ini diikuti peserta dari Kabupaten Kota Waringin Barat Dan sejumlah kabupaten lainnya seperti Lamandau, Sukamara, dan Seruyan Untuk tim yang turut ambil bagian pada turnamen tersebut Seperti SSB Persegan, SSB Persebun, SSB Lendang, SSB Persekum, SSB Kubu Putra, SSB Buanaputra, SSB Cahaya Yuda, Bintang Sampuraga, Buanaputra, Banteng Muda, Putra Mandala, Bedaun, dan SSB PAJ Menurut Ketua DPRD Kota Waringin Barat Mulyadin menyebut Bahwa turnamen yang digelar kali ini menjadi ajang tahunan yang telah berlangsung selama 5 tahun Dan memberikan ruang bagi talenta muda untuk berkembang Hal tersebut sebagai langkah awal dalam membina bibit-bibit unggul sepak bola di Kota Waringin Barat Ia juga menyampaikan rencana ke depan untuk memperbesar cakupan turnamen Dengan menambah kategori usia serta memperbaiki hadiah agar lebih menarik dan kompetitif Pada hari ini di halaman DPRD Ketua Waringin Barat Kita melaksanakan kegiatan turnamen sepak bola usia dini DPRD Ketua Waringin Barat tahun 2004 Ini sudah yang kelima Alhamdulillah setiap tahun pesertanya semakin bertambah Artinya perkembangan klub-klub sepak bola SSB di Ketua Waringin Barat ini meningkat Nah kemudian Alhamdulillah kita pada saat ini juga diikuti oleh peserta dari Kabupaten Sopamara Lamandau Lebih lanjut Mulyadin menjelaskan bahwa DPRD berkomitmen penuh Dalam mendukung sekolah sepak bola atau SSB yang aktif di Kota Waringin Barat Koordinasi antara SSB, Dispora, dan PSSI Kota Waringin Barat Diharapkan dapat memaksimalkan perkembangan talenta muda Agar dapat bersaing di kancah yang lebih tinggi Pemain-pemain berbakat dari turnamen ini akan dilatih secara khusus Di bawah naungan PSSI untuk meningkatkan kemampuan mereka Mulyadin juga menyoroti peran penting olahraga dalam mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan negatif Seperti kecanduan gadget, merokok, atau bahkan ngelem Ia berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan positif seperti turnamen sepak bola ini Anak-anak dapat memanfaatkan waktu luang mereka dengan lebih produktif Tim Liputan SBTV Demikian pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri Mau nundur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!